Saya tanya sekali lagi, jawab semuanya, Bapak, Ibu, itu anugerah siapa? Jawab semuanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kaya? Tadur! Salam alam nabi! Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1965 Habib Rizik adalah seorang tokoh Arab serta pendiri dan pemimpin pron pembela Islam yang disingkat FVI Habib Rizik merupakan anak kelima dari lima bersaudara Beliau lahir di Jakarta dari pasangan Habib Hussein bin Muhammad Sihab dan Sharifah Sidda Al-Abtas Kedua orang tuanya adalah orang Betawi keturunan Hadromi Ayahanda Habib Rizik yakni Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Muhammad bin Sheikh bin Muhammad Sihab yang lahir sekitar tahun 1920-an merupakan salah satu pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia yang didirikan pada tahun 1937 Pandu Arab Indonesia merupakan sebuah perkumpulan kepanduan yang didirikan oleh orang Indonesia berketurunan Arab yang berada di Jakarta yang kemudian gerakan itu berganti nama menjadi Pandu Islam Indonesia Ayahanda Habib Rizik wafat pada tahun 1966 saat beliau masih berusia 11 bulan sehingga sejak saat itu beliau hanya diasuh oleh ibunya yakni Sharifah Sidda Al-Abtas setelah berusia 4 tahun Habib Rizik mulai rajin mengaji di masjid-masjid yang berada di sekitaran rumahnya sebagai orang tua tunggal ibunya yang harus menapkahi Habib Rizik semasa kecil dan bekerja sebagai penjahit pakaian dan perias pengantin ibunya sangat memperhatikan pendidikan Habib Rizik serta membimbingnya dengan pendidikan agama Habib Rizik adalah keturunan berdarah Arab dengan marga Sihab yang merujuk pada Sihabuddin A'al bin Sheikh silsilahnya dapat ditelusuri sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib melalui Imam Ahmad Al-Muhajir sementara itu istrinya yang bernama Sharifah Fadlun juga merupakan keluarga berdarah Arab dari klan A'al bin Yahya kehidupan pribadi Habib Rizik Sihab Habib Rizik menikah pada tanggal 11 September 1987 dengan Sharifah Fadlun bin Yahya dari pernikahannya tersebut Habib Rizik dikaruniai satu orang putera dan enam puteri yaitu Rupaidah Sihab, Humairah Sihab, Zulfah Sihab, Nazwa Sihab bin Muhammad Rizik bin Hussein Sihab, Mumtah Sihab, Fairuh Sihab, dan Zahra Sihab pada tahun 1992 sebelum kembali ke Indonesia Habib Rizik Sihab bekerja sebagai guru SMA selama sekitar satu tahun di Arab setelah menyelesaikan studi serjananya di Universitas Raja Saud sepulangnya ke tanah air Habib Rizik juga menjadi kepala sekolah Madrasah Aliyah di Jamiat Khair sampai tahun 1996 ketika Habib Rizik sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah beliau masih aktif mengajar di sekolah tersebut sebagai guru fikih atau usul fikih pengalaman organisasinya dimulai saat beliau menjadi anggota Jamiat Khair Habib Rizik pernah menjabat sebagai anggota Dewan Syariah di BPRS At-Takwa, Tangerang beliau juga merupakan ketua sejumlah majelis taklim sejabotabek tapi yang dia mesti cari istiqamah takwa kepada Allah jalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya Habib Rizik Sihab mendirikan Pron Pembela Islam Habib Rizik Sihab mendeklarasikan berdirinya Pron Pembela Islam pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Besantren Al-Um, Tangerang Pron Pembela Islam adalah sebuah organisasi masa Islam yang berpusat di Jakarta selain beberapa kelompok internal yang disebut sebagai sayap juang FVI juga memiliki kelompok Laskar Pembela Islam kelompok paramiliter yang dianggap kontropersial karena melakukan sweeping atau razia terutama di bulan Ramadan terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat semisal prostitusi, perjudian dan tempat hiburan malam yang dianggap dapat mengganggu kehidmatan ibadah puasa umat muslim dan kesucian bulan Ramadan Habib Rizik juga mengecam keras munculnya kelompok teroris ISIS maupun adanya sejumlah anggota yang berbaiat pada kelompok tersebut Beliau menyatakan bahwa penyebab ideologi radikalisme ISIS yang membunuh sesama umat adalah sikap yang merasa paling Islam sendiri sehingga semua orang dianggap kafir, semua orang murtad, semua orang boleh dibunuh Habib Rizik juga menegaskan bahwa ormas FVI melarang santri-santri mereka untuk ikut bertarung di Irak maupun Suriah karena pertempuran itu dianggap saling memerangi sesama muslim Beliau juga mengatakan haram satu peluru umat Islam ditujuk kepada saudara muslimnya Menanggapi polemik pembubaran FVI, Habib Rizik pernah membuat pernyataan bahwa dirinya tidak keberatan jika FVI dibubarkan karena baginya organisasi hanya alat juang untuk mendapat ridho dari Allah SWT Beliau mempersilahkan jika FVI ingin dibubarkan namun dengan syarat pelacuran di Indonesia juga harus dibubarkan kata Habib Rizik Penghargaan Habib Rizik Syihab Pada tanggal 19 Maret 2009 Habib Rizik dinobatkan oleh Sultan Sulu sebagai mufti agung Kesultanan Sulu Darul Islam dengan gelar Datu Paduka Maulana Syari'i Sulu yang disingkat DPMSS Habib Rizik Syihab juga memiliki beberapa karya tulis ilmiah dengan judul buku diantaranya yaitu Hancurkan Liberalisme, Tegakan Syari'at Islam Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah Dialog FVI Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Karya yang lainnya juga Kumpulan solawat yang disusun oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab Ini setiap dengar hadis Dan begitu anaknya cek, betul omongan bapaknya Padahal si anak tahu, bapaknya bukan ahli hadis Tapi kok bapaknya bisa tahu, dia sendiri untuk menilai hadis Dia mesti korek dulu itu Dia mesti lihat dulu kitab-kitab yang dia punya sudah Nasab Habib Rizik Syihab Silsilah Habib Rizik dapat diketahui dari dokumen Maktab Daimi Urabi Toh Adawiyah Yang diterbitkan pada tanggal 8 September 2003 Dengan nomor ID Nasab 19176 Dalam dokumen itu Silsilah Nasab Habib Rizik diambil dari Syajarah Asyadah Al-Ashrab Al-Alawiyin Juz 2 halaman 236 Demikian tadi adalah biografi Al-Habib Rizik Syihab yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari apa yang telah saya ucapkan Dan mungkin kurang begitu jelas dari apa yang telah saya sampaikan Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini Alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel ini Agar lebih berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wallahu'alam Saya tanya sekali lagi Jawab semuanya Bapak, Ibu Itu anugerah siapa? Jawab semuanya anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kaya? Katbir! Saluh alam nabi Jangan lupa like, share, dan subscribe